Intro Halo Movie Lover, kembali lagi Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini Dan selalu menjaga protokol kesehatan ya guys Hari ini saya akan membahas sebuah film komedi dan konyol dari om Stephen Chow Yang berjudul Forbidden City Cup Yang dirilis pada tahun 1996 Film ini diustradarai oleh Vincent Koch dan Stephen Chow sendiri Di sini Stephen Chow memainkan peran sebagai seorang agen rahasia kerajaan Yang harus menyelamatkan penguasa dari musuh misterius Ia pun menggunakan kecerdasannya yang super di atas rata-rata Untuk menciptakan alat-alat di luar logika kita Tanpa panjang lebar lagi, yuk cari posisi nyaman dan langsung saja kita mulai Let's check the movie Cerita dimulai Di malam bulan purnama yang indah di atas atap kota telarang Di mana ada empat pendekar pedang yang tidak meyakinkan namun terkenal Sedang melakukan pertarungan legendaris sepanjang sejarah Keempat pendekar tersebut bernama Yip Kusing, pendekar awan putih Saimun Suisut, pendekar pedang keren Fa Moon Lau, pendekar pahlawan buta Dan yang terakhir, Lu Siu Fong, pendekar pahlawan tampan dengan empat alis Yip Kusing mengeluarkan jurus pedang bidadari terbang Untuk menyerang lawannya Saimun Suisut Mereka pun dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang tiba-tiba saja muncul Dan ternyata pria itu adalah agen rahasia kekaisaran yang bernama Ling Ling Fat Yang diperankan oleh Om Stephen Chow Ia yang bertugas melindungi kaisar tentunya langsung menghentikan pertarungan ilegal itu Karena mereka melakukannya di atas kediaman kaisar Ling Ling Fat yang melihat penampilan mereka merasa tidak yakin Bahwa mereka berempat adalah pendekar Lalu mengatakan bahwa mereka semuanya akan ditahan Karena melanggar batas wilayah kekaisaran Yip Kusing yang tidak ingin ditahan lalu menyogok Ling Ling Fat Dengan sebuah gulungan rahasia jurus kungfu pedang bidadari terbang Tentunya Fat sama sekali tidak tergoda Setelah itu Ling Ling Fat meminta mereka berempat untuk berjongkok Dan meletakkan tangan mereka semua di kepala Karena empat pendekar ini sudah lelah meladani Ling Ling Fat Mereka pun sepakat untuk melakukan pertarungan itu lagi di lain waktu Kemudian mereka semua pun tiba-tiba menghilang Tidak lama kemudian Ling Ling Fat pun terkena kamar Sin berlanjut ke dalam istana Dimana Sang Kaisar berada Empat agen kerajaan pun dikumpulkan Semua memiliki nama depan yang sama Mereka pun dikumpulkan untuk diuji kungfu yang mereka miliki Terlihat disini semua anggota mempunyai kungfu yang hebat Dan membuat kaisar terbukau Dimulai dari agen Ling Ling Kung yang memiliki tubuh besi Dilanjutkan Ling Ling Hei yang memiliki kaki besi Setelah itu agen ketiga Ling Ling Choi memiliki lima jurus pukulan naga Dan yang terakhir Sang Dintang Kita Malah melakukan atraksi berguling yang gak jelas Tidak sampai disitu Ia pun malah menunjukkan semua penemuan konyolnya yang praktis Namun terlihat biasa Yaitu batu makna Kipas pisau Hingga yang terakhir adalah senjata meriam Yang ditembakkan dari mulut Ia pun meminta salah satu diantaranya bernama Fat Yan Untuk dijadikan kelinci percobaan Dan hasilnya Ling Ling Fat terlihat tidak berguna Kaisar pun dikompori oleh salah satu pengawal dengan hidung berbulu Ia pun menjadi marah Ditambah lagi penemuannya yang bikin geleng-geleng kepala Akhirnya Ling Ling Fat turun jabatan Dan ditugaskan untuk bekerja biasa di sekitar istana Ketika para agen keluar dari istana Semua pengawal bersora untuk para agen rahasia Tetapi tidak untuk Ling Ling Fat Cerita berlanjut Ling Ling Fat pun kembali ke rumahnya Dan melakukan pekerjaan sampingannya sebagai dokter Ia juga menikmati hari-harinya bersama istrinya Yang bernama Kar Ling Mereka bercanda tawa bersama Hingga tanpa sengaja sang istri mematakan tangannya Ling Ling Fat yang sangat mencinta istrinya Memberikan beberapa hadiah penemuannya Berupa tangan palsu Alat pijat yang bisa diatur kecepatannya dengan menggunakan penggerak tikus Setelah itu memasak dengan cara yang unik Sampai memasak exofen manual Wah banget alat-alat om Stephen Chow ini ya guys Ketika sang istri mencoba menarik ipas tersebut Tiba-tiba saja ada sosok manusia aneh yang muncul seperti hantu Ternyata itu adalah seorang agen rahasia yang menyamar menjadi wanita Yang juga dikenal oleh Ling Ling Fat Bernama Kung Lao Masuk kedatangan Kung Lao ke tempat Fat adalah untuk menyampaikan sebuah misi rahasia Yang harus segera Fat selesaikan Dan misi itu ternyata Misi mencuci piring Di scene lain memperlihatkan penjahat yang disebut dengan raja tanpa wajah Dari suku yang bernama Kung Bersama istrinya Yuan Chunyan Dan anaknya si muka dua bernama Yuan Sunyi Menyusun rencana untuk melakukan kudeta untuk membunuh Kaisar Dengan cara menciptakan isu tentang membedah bida dari terbang Agar dapat memancing semua dokter yang berada di China Karena jika tidak ada dokter dalam pasukan kerajaan Maka tidak akan ada yang bisa menyembuhkan para pasukan Kembali ke kerajaan Kaisar bersama Aju dan si Bulu Hidung dan para agen rahasia Turun membicarakan undangan yang ditujukan untuk para dokter tersebut Kaisar pun tertarik untuk pergi ke sana Sementara Ling Ling Fat turun mendengarkan dan merasa bahwa itu adalah jebakan Dan akan membahayakan sang kaisar Keesokan harinya Ling Ling Fat yang juga termasuk seorang dokter Ia pun pergi bersama istrinya ke pertemuan tersebut Sedangkan kaisar pergi bersama dengan para pengawal dan agen rahasianya Di tengah perjalanan para pengawal dan agen rahasia diserang oleh sektek Cerita berlanjut Ling Ling Fat dan istrinya akhirnya tiba di perjamuan Begitu juga dengan semua dokter lainnya Sang istri yang masih ingin bersenang-senang memutuskan tidak ikut dalam perjamuan Ling Ling Fat pun masuk ke dalam bersama dokter lainnya Para dokter mulai naik ke panggung Ketika penutup dibuka, mereka dan saya pun ikut terkejut Yang katanya tidak dari kerbang, wujudnya seperti alien Para dokter mulai berdiskusi dan mulai meributkan hal-hal yang tidak berguna Sementara itu, pasukan dari suku kum telah bersiap Ketika mereka tengah lengah, suku kum menghabisi satu persatu dokter yang berada di sana Sampai akhirnya tinggal beberapa dokter yang tersisa Tiba giliran Ling Ling Fat menjadi sasaran Beruntung ia terselamatkan Karena ada yang tiba-tiba mengagetkan dokter yang akan memotong alien itu Hingga tanpa sengaja, pisau itu pun melesat dan mengenai tangan alien Seketika Ling Ling Fat yang mendengarkan teriakan tersebut Menyadari bahwa itu adalah suara kaisar Yang ada di dalam kostum Sekte kum yang tidak bisa lagi diam-diam menyerang Menampakkan diri mereka Ling Ling Fat yang menyadari itu adalah kudeta Bertekan untuk melindungi kaisar Ia pun langsung mengeluarkan batu Magne Rasasa Dan menarik semua senjata yang dipegang oleh sekte kum Namun hal itu sia-sia Ternyata para pembanta itu malah memiliki senjata lainnya Ketika para penjahat ini akan menyerang Ternyata ada dokter yang alih menggunakan pedang Dan mengalahkan para penjahat itu Tiba-tiba muncul anak pemimpin dari sekte kum bermuka dua Dengan mudanya pun ia menghabisi kedua dokter tadi Ling Ling Fat yang memiliki kecerdasan Dengan mudanya menebak di mana muka dua yang asli Penjahat ini pun terheran-heran Dan bertanya kepada Ling Ling Fat Kenapa ia bisa menebak di mana dirinya yang asli Dengan mudanya Ling Ling Fat menjawab Dikarenakan hal itu terlihat dari kakinya Setelah itu Ling Ling Fat melemparkan salah satu magnet ke tubuh muka dua Kemudian menempelkan satunya lagi ke tubuhnya Dan akhirnya penjahat ini terpental dan tertempel di perapian dan mati terbakar Mengira semua telah berakhir Namun ketika mereka keluar semua orang telah tewas Tentunya Ling Ling Fat khawatir akan istrinya Di saat itu tiba-tiba ada dedaunan tajam berterbangan hingga melukai Fat Ternyata itu adalah raja tanpa muka Beserta istrinya dari sekte kum Situasi mulai mencekam Lagi dan lagi disini Ling Ling Fat menggunakan penemuannya untuk melawan mereka Ia pun menggunakan pisau kipas yang membuat dirinya bisa terbang Kemudian Fat mengeluarkan senjata meriam dari mulutnya Istri raja tanpa muka berserta antek-anteknya pun N Sedangkan si raja tanpa muka melarikan diri Petarungan telah usai Istri Ling Ling Fat pun muncul dengan selamat Karena sebelum terjadi pembantayan istrinya pergi ke tempat lain bersama teman-teman barunya Setelah kejadian itu Ling Ling Fat kembali ke kerajaan Dan Kaisar akhirnya menghargai Ling Ling Fat Ia pun memberikan penghargaan Namun langsung dicampakkan oleh Fat Ia malah menginginkan mutiara besar di maka kota milik Kaisar Setibanya di rumah mutiara yang indah itu pun diberikan kepada istri tercintanya Tentunya hal itu membuat istrinya sangat bahagia Keesokan harinya Fat mendapatkan tugas baru dari Kaisar Dimana Kaisar ingin dirinya menyelidiki dan membawakannya seorang wanita Dari tempat hiburan yang berasal dari Sukum Yang diketahui wanita tersebut sangatlah cantik bernama Saw Kaisar mempercayakan misi ini dikarenakan Ling Ling Fat adalah pria yang setia dengan istrinya Dan tak akan mungkin tergoda Fat pun mulai merasa heran Kenapa Sang Kaisar ingin menambah selir lagi Padahal Kaisar sudah memiliki banyak selir Dan ternyata alasannya Ling Ling Fat pun turut memahami kondisi yang dialami Kaisar Singkat cerita Fat ditemani oleh Yan pergi ke tempat hiburan Namun mereka langsung diusir Melihat Yan yang kesalah Fat pun memiliki ide cemerlang Ia berdanan menjadi wanita Pemilik tempat hiburan yang tidak tahan melihat Fat ingin menampar wajahnya Di saat bersamaan ada seorang wanita yang berdanan seperti seorang pria Menatap ke arah Ling Ling Fat Ia pun langsung terpukau akan aura yang dimiliki wanita itu Sampai-sampai membuat Ling Ling Fat berfantasi aneh Ternyata wanita itu adalah orang yang dicarinya Bernama Saw Fat yang tidak berdaya langsung melarikan diri Sesampainya di rumah Ling Ling Fat terus terbayang wajah wanita itu Keesokan harinya Fat diam-diam lagi pergi ke tempat hiburan Untuk menemui Saw Fat memanfaatkan kecerdasannya untuk menarik perhatian wanita itu Dan ia pun terpilih untuk menemaninya Ketika berdoa di kamar Fat memberikannya sebuah mutiara yang diberikan kepada istrinya sebelumnya Saw pun ternyata telah mengetahui bahwa Fat telah memiliki istri Wanita ini mulai menggodanya Namun Fat menghindar karena mengingat istrinya Ia pun kembali ke rumah untuk merayakan acara ulang tahun istrinya bersama keluarga lainnya Di saat itu sang ayah mertua mengatakan bahwa ia melihat Fat di tempat hiburan Suasana pun menjadi canggung Fat pun berusaha menangan detak jantungnya agar tidak ketahuan berbohong Tidak lama kemudian tiba-tiba Saw datang Ia pun menunjukkan mutiara yang diberikan kepadanya Karena hal itu kekacauan pun mulai terjadi Istrinya yang marah mencoba melemparkan patung ke arah Saw Namun Fat melindunginya Dan memaksa istrinya untuk menjatuhkan barang tersebut Ketika Fat yang akan pergi bersama Saw Istrinya berusaha memujuknya Namun terjadilah adegan yang dramatis Ling Ling Fat yang tengah bersenang-senang dengan Saw Mengatakan siapa dirinya sebenarnya Dan tujuannya mendekati Saw Namun malah berakhir dengan ia jatuh hati pada wanita ini Tiba-tiba saja Kaisar bersama pengawal Beserta Fat Yan dan om bulu hidung tebal pun muncul Saw pun berpura-pura menjadi korban Kaisar yang mendengar itu pun menjadi marah Dan menyuruh pengawal untuk segera menangkapnya Akan tetapi yang ditangkap malah wanita ini Hal itu dikarenakan Fat beserta Kaisar telah mengetahui Bahwa Saw adalah raja tanpa muka dari sekte kum yang tengah menyamar Dan semua kejadian dramatis yang terjadi tadi Hanyalah akting belaka untuk menjebak wanita itu Raja tanpa muka itu pun menjadi marah Dan memperlihatkan wujud aslinya Ia pun menggunakan jurusnya untuk mengalahkan seluruh pasukan kerajaan Kemudian tiba-tiba Kung Lao pun muncul seperti Uka-Uka Dengan menggunakan kecepatan gerakannya Kung Lao berhasil merantai si raja tanpa muka Walau membuat ia mabuk Fat mencoba membunuh si raja tanpa muka dengan menggunakan petir Akan tetapi penjahat ini berhasil memutuskan rantai tersebut Sebelum aliran petir itu mengenainya Fat pun berusaha menghubungkan kembali aliran petir itu ke raja tanpa muka Tapi sayangnya hal itu terlambat Dan membuat liling Fat pun terkena aliran petirnya Ketika semua orang khawatir Fat mati Ia tiba-tiba bangkit kembali Dan secara ajaib Petir itu mengaktifkan potensi Kung Fu yang ada di tubuhnya Fat pun langsung menggunakan jurus pedang Bidadari terbang kepada si raja tanpa muka Hingga membuat si raja tanpa muka pun tewas terpotong-potong Di akhir cerita semua anggota kerajaan mencari Fat Namun ternyata ia tengah bersama istrinya terbang menggunakan besi kipas Kemudian menamai alat penemuannya itu sebagai pesawat terbang Film pun berakhir Sekian alur cerita film yang kocak dan di luar nalar kita ini ya guys Semoga dapat menghibur kalian semua Jika ada kritik dan saran tinggalkan di kolom komentar ya See you next video